Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara, Pak Batyar. Saya ingin antara Bapak Dara dulu, bawa nanti Mbak Titi, sempat menyinggung sistem pemilu. Atau, sorry, sistem pemilihan. Sistem pemilihannya yang mungkin perlu ada perubahan tadi Pak Batyar bilang. Seperti apa sih Pak yang diwacanakan ke Mandagera sendiri? Atau yang direncanakan? Iya, kalau itu mungkin di Mbak Titi aja lah nanti ditanya. Saya nggak tertarik bicara soal itu malam ini. Saya bicara konteksnya dari soal penguatan kelembangan partai. Tadi beliau sudah menyinggung, mengapa sih penting insentif negara atau alokasi keuangan negara untuk pembiayaan partai? Ini bukan hanya karena selera kita, ini praktik di negara demokrasi kelas dunia, yang negara-negara demokrasi, semua melakukan hal yang sama. Itu ada yang 30% dari total kebutuhan partai per tahun diberikan oleh negara. Bahkan Uzbekistan 100% dari total kebutuhan partai politik dalam per tahun itu dibiaya oleh negara. Kita itu dari jumlah uang itu baru 0,0057% dari total PBN kita, kita alokasikan uang itu untuk membiaya partai. Hanya 121 miliar yang ada di tempat kami Pak, untuk teman-teman partai. Jadi betapa terjadi kesenjangan antara kebutuhan melaksanakan tugas dan fungsi partai dengan dukungan dari negara. Nah itu sebenarnya kan yang mengapa menjadi penting pembicaraan kita ini untuk memperkuatkan sistem kepartai. Tetapi apakah hanya uang yang menjadi concern kita? Ya memang salah satunya adalah sumber pembiayaan partai ini. Yang lainnya itu misalnya soal sistem pengawasan internal. Nah ya misalnya, bisakah misalnya kita bakukan misalnya namanya mahkamah partai. Jadi setiap ada sengketa partai tadi, ada odetik partai yang di Pak Pala tadi, ya jangan misalnya ada ruang pemerintah atau negara intervensi masuk wilayah internal partai. Sejauh mungkin diselesaikan internal. Nah mahkamah partai itu misalnya keputusannya penal dan banding gitu. Kalaupun misalnya harus ke pengadilan, kita buat hukum acara pengadilan singkat saja. Supaya ketika terjadi sengketa kepartaian itu tidak berlarut-larut sengketa kepartaian itu. Jadi kita mendiskusikan lembaga negara yang disebut partai dalam sistem bernegara. Karena ketika kelembagaan partai di Republik ini tidak sehat, maka mempengaruhi sistem yang lain. Sistem pemerintahan menjadi mandat, sistem pengambilan putusan negara menjadi bermasalah. Ada banyak yang sistem yang lain akan bermasalah ketika ini tidak clear. Dan pertanyaan paling sederhana sih misalnya gitu. Karena kita multipartai sederhana, berapa sih ideal partai politik yang mengwakili seluruh kepentingan, ideologi, dan aspirasi masyarakat Indonesia. Dari pemilu ke pemilu kan bukannya berkurang jumlah partai, tapi jumlah partai malah bertambah. Jadi saya kira Pak Samuel diskusinya fokus soal bagaimana penguatan partai politik kita. Dan saya laporkan di tempat ini bahwa Alhamdulillah DPR juga sudah setuju Pak. Ini masuk di proleknas di 2019 sampai 2012. Dari dalam rangka menata sistem politik kita itu, revisi undang-undang partai, revisi undang-undang pemilu, kemudian pilkada, kemudian MD2, kemudian yang lainnya ini bagian yang nanti akan kita bicarakan. Yang mudah-mudahan di tahun ini pembicaraan awal mungkin mulai dari undang-undang pemilu dulu, terus mungkin undang-undang yang lain kita bicarakan. Ini secara simultan nanti kita bicarakan Pak. Jadi kalau tidak bisa dibicarakan terpisah, ujuk-ujuk pemilunya gitu. Ini hulunya dulu yang kita ini bicarakan totalitas nih. Karena haktor hulunya dulu nih kalau saya sih berpikirnya begitu. Oke Mbak Ditya, kira-kira apa yang perlu di... Kalau kita kembali ke tema kita malam ini ya, penguatan partai politik sebagai institusi demokrasi. Ironi kita hari ini adalah walaupun ini bisa dibilang tren global. Institusi demokrasi, tapi kalau bicara tingkat kepercayaan, ada dua institusi yang tingkat kepercayaan itu paling bontot. Dua institusi ini adalah satu partai politik, yang kedua DPR. Kalau lihat survei, pasti dua itu yang paling tingkat kepercayaannya rendah. Padahal dua institusi ini adalah yang memproduksi tokoh-tokoh orang-orang yang akan nanti mengatur hajat hidup kita gitu ya. DPR, tadi presiden, bahkan menyeleksi posisi-posisi penting negara ini. Maka kemudian mau tidak mau kita harus berbenah. Karena kalau kita membenahi partai politik, kita membenahi sebagian besar dari persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Oleh karena itu, pembenahan terhadap partai politik, bagaimana kita memastikan fungsionalisasi partai. Fungsionalisasi partai seperti apa yang kita harapkan? Satu, tadi pendidikan politiknya jalan. Kalau pendidikan politiknya jalan, warga negara sebagai pemilih, tahu betul setiap konsekuensi suaranya dan akan menjaga suaranya dengan baik. Apapun pilihan sistemnya, enggak akan masalah. Karena dia tahu bagaimana mengontrol proses atau sistem politik yang berlangsung. Tetapi kalau kemudian kita menyalahkan publik, sementara di saat yang sama hak publik untuk mendapatkan pendidikan politik tidak berjalan, kan enggak ketemu ini gitu. Yang kedua adalah soal kaderisasi. Nah kaderisasi misalnya gini, kenapa perempuan sulit masuk politik? Karena kaderisasinya injuri time. Tiba masa pemilu, baru sibuk rekrut perempuan untuk memenuhi persyaratan calon. Padahal kalau kaderisasinya berjalan berkelanjutan terus-menerus, perempuan akan lebih mudah untuk hadir di ruang-ruang publik, ruang-ruang politik kita. Dan ketiga rekrutmen politik yang demokratis. Jangan sampai kemudian karena partai dikuasai oleh segelintir orang, dia yang menentukan rekrutmen politik, akhirnya apa? Bapak, anak, menantu, ponakan, ipar, itulah yang berkuasa. Nah jadi ini yang ingin kita jawab sebenarnya. Nah bagaimana sebenarnya, kita kembali ke temanya partai politik itu sendiri memang ya. Jadi ketika tadi sudah dibilang ada yang dinasti lah segala macam. Sudah bertahun-tahun, harusnya 2020 kita niatnya berubah. Nah apa yang memang harus dibenahi sama parkol sendiri? Karena apakah memang dari sisi, saya merasa bahwa apakah memang semua kembali ke uang? Karena pejabat yang ditangkap memang rata-rata karena korupsi atau karena suap gitu loh. Apakah memang itu faktor utamanya gitu loh? Apakah memang pendanaan pemerintah harus 100% kayak yang tadi Pak Bahadjar bilang seperti itu. Kalau faktor korupsi itu kan banyak ya. Selain juga faktor ketamakan itu juga ikut berkontribusi. Tetapi salah satu kalau kita bicara institusi partai, ternyata ada kontribusi, kebutuhan untuk mengelola partai yang kemudian karena kebutuhan itu tidak ditopang oleh sumber-sumber legal, dicarilah sumber yang ilegal. Nah yang kita lakukan ini adalah engineering, perekayasaan, bukan merekayasa secara manipulatif ya, tetapi secara positif untuk memfungsikan partai politik kita. Jadi bagaimana kemudian partai tidak dikelola hanya oleh segelintir orang. Lalu kemudian rekrutmen politik tidak hanya ditentukan oleh elit-elit tertentu saja. Sehingga kader-kader terbaik partai itu bisa muncul, merebut kekuasaan dan mendapatkan kesempatan yang sama. Perempuan bisa berkarir di partai politik, diperlakukan dengan setara karena kaderisasinya jalan gitu ya. Misalnya sebagai contoh, kenapa politik berbiaya tinggi? Ya karena politik berbiaya tinggi, karena partai tidak mampu memfungsikan strukturnya. Karena apa? Kader-kader terbaik tidak mampu difasilitasi. Karena kader-kader terbaik ini dalam banyak hal punya keterbatasan modal gitu. Kenapa politik dinasti tumbuh subur? Karena orang yang punya uang dia juga yang menguasai struktur partai. Makanya KPK ini kan punya fungsi pencegahan. Dia menawarkan, nanti Pak Pahala yang bisa jawab, sistem integritas partai politik. Jadi bukan cek kosong kita kasih kenaikan alokasi dana negara, pembiayaan partai dari negara, lalu kemudian partai bisa macam-macam dengan dana dari negara. Tapi partai juga harus menerapkan standar tata kelola yang berintegritas. KPK menawarkan yang namanya SIPP, Sistem Integritas Partai Politik. Nah harapan kita SIPP ini dan juga skema penguatan pembiayaan partai politik oleh negara bisa diatur secara harmoni di dalam revisi undang-undang partai. Oke. Bang Pahala gimana terkait dengan SIPP itu tadi Bang? SIPP ini sudah hampir dua tahun ya. Kita sebenarnya bangun bersama partai di tingkat pusat gitu ya. Kira-kira misalnya etik. Kan ada lima unsur yang pertama etik. Kalau kita nanya biasa ya, ada nggak etik? Oh ada Pak, ada. Ada mahkamah etik? Ada, ada, ada. Coba dia lihat putusannya setahun ini. Berapa yang dihukum etik? Oh ada dihukum? Dua apa tiga. Apalah isinya? Susila. Jadi yang sepele-sepele, kita bilang etik ini harusnya ditegakkan. Misalnya sudah pergi ke arah siapa kader yang janji bohong. Yang janjinya bahaya menaikkan upah minimum pekerjaan. Ini bahaya nih janji-janji. Itu harusnya dibawa ke etik. Jadi pergi ke lebih etik yang berkualitas. Nanti sebenarnya kaderisasi. Berapa yang kader Anda murni yang Anda majukan jadi kepala daerah. Dia bilang beberapa daerah ada dan itu biayanya murah. Kenapa nggak semua daerah di maju? Kadernya nggak ada. Kenapa kader nggak ada? Ya karena kata Pak Bahtiar, main di partai, kerja sosial. Syukur-syukur buah kalau udah-udah ke atas. Yang begitu-begitu kita bilang yang lebih modern lah. Makanya benar kata Mbak Titi. Kita mau ini bersama Kemdagri dan Lipi supaya solid ditaruh di undang-undang. Bukan cerita uang aja. Uang itu bagian dari ini kita kasih, tapi kita minta keterbukaan dulu di sini. Lantas kita bilang ini dana buat kaderisasi, tapi di sini ada kaderisasi. Nah kita pikir di revisi undang-undang parpol, itu akan sangat baik. Dulu di PP nomor 1, cerita hanya peningkatan pendanaan. Dari 108 jadi seribu. Tapi sekarang di undang-undang parpol kita minta pendanaannya itu akan terus progres naik sampai 10 ribu. Karena hitungan kita segitu gitu ya. Hanya ada stringsnya, ada kewajiban-kewajiban ini yang diukur kuantitatif bersama-sama dengan Kemdagri, Perludam, nanti kita lihat hasilnya. Jadi kita bilang ada yang ngukur, ada yang ngeliat nih dari luar nih pengukuran. Saya ngukur, saya bilang nilainya 7 gitu, tapi nanti ada tim bersama datang ngeliat bener nggak di tingkat DPP, DPD, DPC. Jadi ada pertanggung jawaban partai ke masyarakat, langsung dalam bentuk SIPP saya dapat berapa. Nah kita harap masyarakat juga lebih cerdas gitu bahwa oke ini berarti ini partai bercanda aja nih ngaturnya nih, uangnya aja yang mau yang lainnya nggak. Atau kadernya sebenarnya janji bohong aja kader, dia demokratisasi internal adalah salah satu loh. Dari 5 ini yang Mbak Titi bilang kita tahu ini. Maka kita bilang demokratisasi internalnya kayak apa. Nah antara lain kayak gini, jabatan lama nggak diganti-ganti. Jadi penentu terus gitu kan. Nah ini kita bilang belum keluarga segala macam. Intinya sih kita bilang gini, suka nggak suka partai harus kita benahi. Sudah. Dan tidak mungkin mereka membenahi diri sendiri. Karena ini bagian dari sistem pemerintahan yang kompleks gitu kan. Tapi sekarang kita bilang tidak boleh juga KPK sendiri atau Dagri sendiri atau LIPI atau Perludam berteriak sendiri soal partai. Tidak boleh. Makanya selalu kita bilang sama partai, ya agak lambat progresnya baik gitu. Tapi kan selalu kita bilang partai ini kayaknya lebih maju nih, uran anggotanya udah sekian. Mereka bilang jangan dibuka dong Pak, nanti kita bisa mati langsung gitu kan. Eh it's okay. Tapi kita bilang gini, ini 16 ribu hitungan kita, Anda nanggung 8 ribu, pemerintah 8 ribu. Kita mau usulkan nih. Mereka sendiri yang nggak mau, jangan Pak. 30 persen aja. Karena kita pikir baik. Abis itu berapa? Naik lagi Pak. Jadi 40 persen. Gradual ya? Gradual. Sampai 5 tahun baru kita bisa terima 100 persen. Oke. Nah kita pikir ini sinyal baik dari partai ini. Sinyal baik dari partai. Jadi kita bareng-bareng aja gimana caranya ini kita kerja bareng mereka dan jangan dihukum. Sekali lagi suka nggak suka ini institusi yang harus ada. Tetapi sampai hingga saat ini, apakah itu bisa menjamin bahwa partai itu sendiri akan berkembang dengan bagus? Iya. Tadi ada poin penting juga yang Pak Pahala tadi. Pekerjaan terbesar kita dalam membangun ekosistem kepartaian. Jadi yang membicarakan partai bukan ansi hanya pengurus dan anggota partai. Kita ini dalam undang-undang kepartaian, kita ini semua ini sebenarnya anggota pasif partai politik loh. Jadi anggota pasif partai politik itu seluruh warga negara Indonesia. Kita adalah partai politik. Nah, artinya kepentingan kita ini juga memang membangun ekosistem partai politik. Artinya, ya bukan kita membela partai politik. Kita juga harus memberi pendidikan pada masyarakat betapa partai politik itu sangat menentukan perjalanan bangsa ini. Maka ini kita harus dorong ini menjadi kuat. Karena kalau dia tidak kuat, maka negara ini akan rusak sendiri. Nah, Anda bayangkan coba partai ini di seluruh Indonesia hampir juga mulai dari hal sederhana tadi. Sekretariatannya aja udah berat sekali. Jadi, jangan membayangkan mengurus partai ini di langit. Kita mengelola partai di Indonesia ini ya di bumi. Ya ada kantor, ada anggota, ada keseteriatan, ada manajemen, ada tempat berdiskusi. Mereka harus terbuka, berinteraksi, menerima aspirasi masyarakat setiap hari. Terus, lalu melanjutkan kepada DPRD atau kepala daerah dan seterusnya. Jadi, kita bayangkan sistem kepartaian kita itu memang yang benar-benar yang kita memenuhi kualifikasi yang modern tadi itu. Nah, sekarang ini kan kita lihatnya kan hanya pada saat mau pemilu. Padahal kerja partai itu kan bukan hanya mau pemilu. Dia adalah pekerjaan 1x24 jam dan secara terus-menerus. Nah, maksud saya jangan juga kita karena ada masalah dalam sistem partai, lalu kita menjauhkan partai politik dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, ya aturan-aturan itu kita buat nggak boleh partai politik. Nggak boleh partai politik. Apa yang kita takutkan dengan partai politik sebenarnya? Yang nggak boleh itu kan kalau terjadi penyelenggunaan. Atau terjadi misalnya KKN dan seterusnya. Bukan lembaga partainya yang bermasalah gitu. Mungkin ada orang atau ada segala macam. Sepanjang itu sesuai dengan prinsip-prinsip tata keolah yang baik, prinsip hukum, saya kira nggak masalah. Jadi oleh karenanya, kita lihat partai itu sebagai organisme yang hidup. Jadi sistem hukum yang kita bangun, mulai dia berdiri atau terbentuk gitu, kemudian dia tumbuh berkembang, berinteraksi di lingkungan masyarakat atau negara, sampai dalam sistem tubuhnya sendiri ada manajemen tadi itu yang di ini kan, sampai dengan bagaimana dalam dia hubungannya dalam sistem negara gitu. Karena bagaimanapun partai politik juga dalam subsistem negara, tidak boleh juga di atasnya negara kan. Jadi ini yang kita membangun adalah partai politik Indonesia, bukan partai politik Amerika. Nah, seperti apakah bangunan sistem kepartaian yang sesuai dengan kultur demokrasi kita dan ke depan? Maka memang lagi-lagi benar Pak, beliau tadi sampaikan. Jadi bukan ansi soal uang yang kita bicarakan. Kita hendak membangun sebuah sistem yang memungkinkan partai politik ini bisa tumbuh berkembang dan sehat. Oke, nanti akan saya tanyakan Pak, usaha jelah berikut. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.